Ternyata harba yang dikumpulkan itu karena tidak menjadi ibadah Didapatkan dengan cara yang salah Bukan menjadikan kenyamanan di akhir Tapi menumpuk dosa dalam kehidupan Hingga akhirnya kata Allah Di ujung waktu mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah Ya Allah berikan kami kesempatan Berikan kesempatan ya Allah Agar bisa memperbaiki diri Jangan pernah merasa iri dan pesimis Dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah Tapi terlihat seperti sejahtera Terlihat seperti sejahtera Itu hanya sebatas-sebatas morganan dunia Yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti Yang harus kita lakukan saya tutup An-Nisa ayat 32 Itu yang harus dilakukan Tingkatkan ibadah Tingkatkan ikhtiar Supaya kita bisa merasakan kenyamanan hidup dunia dan bahagia di akhirat nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!